Ya, kita ngomong lagi di Tonight Show, masih bersama tamu kita Mbak Minati dan juga Mas Ferry Mariadi. Ferry Salim. Ini ngeselin banget, mukanya ngeselin banget. Ferry Salim. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, kita mau kasih tau ada Tonight News berikut ini. Eh, mana korannya? Ya. Wow, lempar. Waduh, korang panjang. Keeper, Keeper, Keeper. Sakit ya? Ya, bayang lah. Yang pertama, ini ada beritanya Beyonce geser opera sebagai selebriti berpenghasilan tertinggi di dunia. Beyonce, Beyonce. Oke. Penyanyi dengan julukan Queen Bee ini baru saja dinobatkan sebagai number one world most powerful celebrities versi majalah Forbes. Tunggu-tunggu, lu bacanya yang mana? Ini, pisau kelas mana? Berita lain, berita lain. Dia bacanya itu. Gelar ini menggeser kedudukan opera sebelumnya yang ada di posisi pertama. Dengan perkiraan penghasilan 115 juta dolar. Penghasilannya kini bahkan melebihi sang suami Jay-Z. Wah, luar biasa. Ada berita apa lagi? Oke, baiklah. Ini dia, true love letter ya. Di tahun pernikahan yang ke-61 pria asal North Carolina, bernama Bob Phillips membuktikan cintanya pada sang istri dengan membuat sebuah surat cinta. Surat cinta tersebut tidak langsung diberikan pada sang istri, tetapi mengirimkannya pada media lokal setempat. Dan surat cinta tersebut pun kini tersebar di dunia maya sebagai a true love letter. Nah, berita selanjutnya nih. Mungkin Mbak Minati mau nih jadi perempuan nomor satu di dunia. Seperti Hillary Clinton. Dia ini pengen jadi perempuan nomor satu di dunia. Dalam perilisan buku kedua Hillary yang berjudul Hard Choice, pada Juni 2014 lalu, ia tak hanya menceritakan pengalaman pribadinya, melainkan membuat langkah besar untuk melaju kembali dalam pencalonan Presiden Amerika di periode 2016. Dan jika memang Hillary mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika, bisa jadi ia akan menjadi the next number one woman leader in the world. Kalau menurut Mbak Minati dan juga Mas Perry ini, kalau hot mom dan juga hot dad itu seperti apa sebetulnya? Hot mom kalau menurut aku adalah mami yang bisa mengikuti perkembangan anaknya, ikut bergaul, ikut bisa bergabung dengan anak-anaknya, menambah wawasan, jadi bisa ngobrol dengan anak-anaknya dalam bidang apa aja, bisa mengikuti. Oke, benar tuh ya. Tapi kalau Mbak Minati mah jelas, ini mah hot mom. Hot mom? Hot banget. Keren banget tuh. Lihat, tuh panas tuh. Eh, pegang-pegang tuh. Tidak mau minum obat penurunan panas, kalau menurut Mas Perry apa nih, hot dad? Tidak beda jauh mungkin sama Mbak Minati, jadi bahwa kita itu harus misalnya, kita pengen tahu anak kita itu bergaul sama siapa, kita harus bergaul sama teman-temannya. Kita tahu segala hal, jangan lagi tren misalnya anak muda, misalnya kayak lu keles banget sih, nah itu istilahnya itu kita harus tahu. Keles banget ya. Jangan sampai, dia keles banget deh. Keles apaan sih? Jangan sampai gincel ya? Kenapa sih Mbak? Ini lagi galau nih. Ya, gitu. Mentong, mentong. Jadi kita tahu semua istilah-istilahnya. Kemudian kalau misalnya anak kita suka sama misalnya Lady Gaga, kita harus tahu Lady Gaga itu siapa. Sedang. Benar, benar. Benar, benar. Membeli aja, mending kece. Ya, itulah. Setahun zaman kapan. Nah, kalau definisi, itu kan tadi definisi, tapi kalau ada bayangan di Indonesia ataupun di luar menurut kalian, kalau di sini kalian diundang sebagai hot dad, dan juga hot mom. Tapi kalau kalian ada gak sih sosok menurut kalian mereka nih? Hot mom atau hot dad? Kalau menurut gue sih David Beckham dan Victoria Beckham. Benar itu hot mom. Aku sih lebih suka sama si Beckham-nya sih. Tapi gak maksudnya, nyata tuh sosok ayah yang kayaknya hot banget gitu loh. Kalau Mbak Minanti? Waduh, gak kebayang ya siapa ya. Angelina Jolie kali ya? Oh, ibu yang baik banget kan? Yang care banget sama anak-anaknya, seksi juga ya. Kalau Indonesia, ini? Kayaknya... Siapa? Desta menurut gue. Bukannya langsung berubah, liat. Hot banget dia ya. Hot banget. Lagi hot-hot ya? Kalau dia lebih ke hot dog sebenarnya. Kalau Mbak Minanti di Indonesia siapa? Indonesia siapa ya? Meriam Bellina kali ya? Hot mom. Meriam Bellina sama hot man ya? Itu hot mom. Hot mom. Bukan hot mom. Hot mom. Udah gak juga loh gosip aja. Bisa pas ya? Bisa pas ya? Meriam Bellina hot man. Desta siapa Desta? Saya? Kalau luar negeri. Luar negeri apa Indonesia? Dalam negeri. Dalam negeri. Kalau dalam negeri aku tuh sukanya ya. Vincent dan istrinya. Jujur aja. Ah bisa aja. Aku suka sama istrinya. Hot banget. Loh eh? Loh. Maksudnya. Hot tuh dia bisa mengurus anaknya. Gaul juga. Bisa mengurus suaminya. Oh mandi, mandi. Kalau Vincent, Vincent. Indonesia. Saya ceweknya hot momnya Dian Sastro. Wah bener. Iya kan Dian Sastro tuh hot mom. Oke terima kasih buat Mas Ferry Salim. Yang udah hadir di studio TNASIO. Thank you so much. Hot dad banget teman Dian. Terlalu ya. Let's just leave me, Srafi. Ditunggu lagi kehadiran-kehadirannya di TNASIO. Wah senang banget. Mbak Minati masih disini ya. Oh masih disini? Oh oke. Aku minta ujangan soal senam-senam lagi. Oh oke oke. Kalau Mas Ferry kan kebetulan ditunggu tuh di depannya kan. Sama siapa? Belum bayar soal maizan. Tetap itu NASIO! Apa yang diminati oleh Minati? Bulu ketek panjang atau alis gundul? Alis gundul. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.